Bapia sebuah kuliner yang memiliki cita rasa yang istimewa, rasanya gurih, manis, legit dan menyehatkan sehingga peminatnya semakin banyak. Pangsa pasarnya meliputi semua kalangan, karena harganya sangat terjangkau. Usaha Bapia yang ditekuni oleh Mas Didi ini terus mengalami perkembangan. Kelebihan Bapia produksinya terletak pada keawetannya bertahan sampai satu minggu walaupun tidak menggunakan bahan pengawet. Rasa manisnya pakai gula asli tanpa penguat rasa agar tidak membahayakan kesehatan konsumen. 30 orang dan setiap hari bisa mencapai 3.000 kotak produksi pihak. Sementara ini untuk pihak kering dan basah. Untuk wilayah penjualan, dari wilayah kota dan kabupaten. Untuk kendalanya, sementara ini dari bahas pokoknya kacang hijau. Sementara ini kan masih naik, tapi kami tetap berlahan dengan harga yang cukup murah bagi kami. Produksi dengan skala besar baru akan dikerjakan bila ada pesanan dengan menggunakan tenaga kerja, 20 orang karyawan, pemasarannya belum meraih keluar daerah, masih terbatas di kota kediri dan sekitarnya. Usaha bakpia merupakan salah satu contoh dalam membangun ekonomi keluarga dengan memberdayakan kaum ibu. Dengan pelatihan dan pengalaman yang didapat agar ibu-ibu berinovasi, memproduksi aneka kuliner dengan bahan baku lokal yang mudah didapat dari lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan harapan pemerintah kediri dalam mengembangkan sektor UKM untuk meningkatkan potensi daerah yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!